Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Kebutuhan pelayanan bedah syaraf di Kabupaten Sampang semakin meningkat. Hal tersebut direspon langsung oleh Direktur RSUD Muhammad Zin Sampang dengan membuka pelayanan bedah syaraf pada bulan November 2022 ini. Selama ini pasien bedah syaraf di Kabupaten Sampang selalu dirujuk ke rumah sakit luar Madura. Hal tersebut disebabkan karena pelayanan bedah syaraf tidak ada di rumah sakit umum daerah Sampang. Dengan demikian untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat setempat, Direktur RSUD Muhammad Zin pada bulan November 2022 ini akan membuka pelayanan bedah syaraf untuk pasien, baik dari Kabupaten Sampang maupun Kabupaten lain yang ada di Pulau Madura. Direktur RSUD Muhammad Zin Sampang Dr. Agus Ahmadi mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bedah syaraf sangat diperlukan. Karena selain dari penyakit yang diderita, ada juga faktor kecelakaan lalu lintas dan biasanya selalu dirujuk ke luar Madura. Sehingga pada November ini, RSUD Sampang sudah bisa melayani pasien bedah syaraf untuk masyarakat. Jawa November ada bedah syaraf yang akan gabung dengan kita bedah syaraf itu karena kecelakaan cukup tinggi di Sampang ini. Terutama kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala dari sedang sampai berat. Nah itu sekarang ini kita kirim ke Surabaya. Kalau ada itu alatnya ada, alatnya kita siapkan sudah, tinggal dokternya. Kalau itu alatnya ada, dokternya ada, nggak usah dikirim. Jadi tidak kandungan perdaraan di otak itu bisa dikerjakan di Sampang. Sehingga rumah sakit Sampang ini akan menjadi rujukan se-Madura ya? Se-Madura seperti cita-citanya Bapak Bupati kita. Jadi hebatnya kita punya Bapak Bupati itu, Bapak Bupati yang ini itu, ya saya tahu yang ini ya, yang dulu kan saya tidak tahu. Sangat care sama masyarakat, sangat care untuk kesehatan masyarakat. Selain itu, berkat kepedulian Bupati Sampang terhadap masyarakat dalam pelayanan kesehatan, pihaknya selalu didukung oleh Bupati, baik dari segi dana maupun alat yang dibutuhkan oleh RSUD Kabupaten Sampang. Ali Muhdor, CTV